Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua gimana kabar kalian Semoga saja tetap lancar ya untuk aktivitasnya Oke video kali ini sebenarnya adalah request ya Untuk dibikinin video tentang lupa akun google ya Atau FRP Factory Reset Protection Jadi sebenarnya ini HP kita sendiri yang jadi korban ini Jadi ada request ada teman Kemudian lupa akun google Ternyata tidak bisa Kemudian minta ke kita untuk Kirimin video atau upload video Tentang bypass akun google Atau FRP nya HP Samsung Yang tipenya itu Samsung A33 5G Yang udah 5G Kebetulan Saya megang HP yang A33 yang 5G juga Jadi ya saya korbanin Demi konten video ini Oke langsung saja ya Kita akan belajar bersama Untuk mengupas runtas secara detail Bagaimana membaik tesnya Oke kita coba install dulu Seperti biasa ya Kita klik start Kemudian Agree to all Kita klik agree Kita klik more Kita klik lagi more Kemudian kita klik agree Nah disini muncul notifikasi ya Bahwasannya kita Tidak bisa melewati ini Tanpa ada jaringan data ya Jadi kita disini harus Menyambungkan data Atau menyambungkan internet Baik itu dengan wifi Maupun dengan data seluler ya Jadi mau tidak mau Kita harus memasukkan Salah satu yang bisa Menghubungkan ke internet Oke kebetulan kita Mediasi internetnya Yaitu dengan wifi Kita sambungkan dengan wifi ya Barangkali sobat-sobat Menggunakan internetannya Dengan data seluler Juga tidak apa-apa ya Sampaku Juga jika Juga jika Saya juga Sampak Juga jika Nah sobat-sobat semua Sampai disini Kita diperintahkan Untuk verifikasi pin Yang pernah kita buat Untuk handphone ini sebelumnya Ya otomatis kita Tidak tahu ya Disini memang ada pilihan lain Yaitu use my google account instead Nah disini juga mentok ya Sobat-sobat semua Jadi kita tidak bisa melewatinya Disini juga kita Diperintahkan untuk verifikasi akun Yang pernah terdaftar Di handphone ini sebelumnya ya Karena handphone ini Habis di reset Dia otomatis juga disini kita lupa ya Artinya user tidak bisa Oke kita akan coba Membuy face nya ya Kita akan belajar bersama Kita kembali lagi ke tampilan awal Yang pertama kita akan coba Membuy face HP Samsung A33 5G ini Yaitu dengan menu Tollback ya Pertama Kita tekan Kombinasi Antara tombol volume atas Dan tombol power secara bersamaan Kita klik ya Nah disini kita klik use Nah kemudian kita tekan Sekali lagi ya Dengan kombinasinya Seperti tadi Yaitu tombol power Dan volume up Kalau sudah muncul seperti ini Artinya tollback itu Sudah aktif ya Kemudian kita akan Menggambar huruf L yang terbalik ya Kita gambar huruf L yang terbalik Nah kalau muncul seperti ini Kita klik while using bill app ya Tapi disini sobat sobat perlu diingat Dalam kondisi tollbacknya aktif Itu kita tidak bisa menekan Dengan satu klik ya Kita harus mengkliknya dua kali Oke Kemudian kita pilih use voice comment Kita klik dua kali lagi ya Nah kemudian kita ucapkan Google Assistant Open Google Assistant Oke kita akan coba sekali lagi ya Ternyata tidak muncul Kita klik lagi Use voice comment Google Assistant Ternyata disini tidak maut muncul ya Sobat berarti Untuk versi Samsung A33 5G yang sekarang ini Itu tidak support ya Dengan tollback Artinya membypassnya itu Sudah tidak support dengan fitur tollbacknya itu Oke kita akan cara lain Karena fitur tollbacknya tidak aktif Kita akan menggunakan Bantuan komputer ya Oke kita matikan dulu ya Dengan tekan tombol volume atas dan power Kita klik perbarengan Ya sudah mati Kemudian kita install ya Sampai di bagian Menu akun ya Nah kita sampai disini Install sampai disini ya Kemudian kita akan Fokus sebagian komputernya ya Kita akan menggunakan Aplikasi Samsung FRP ya Oke sobat semua Kita sekarang akan fokus Di bagian komputer ya Di sini kita akan menggunakan fitur aplikasi Samsung FRP ya Untuk aplikasinya sendiri sudah saya sediakan Barangkali sobat-sobat belum mempunyai filenya Silahkan download di link yang sudah saya sediakan di bagian deskripsi Ya ini dia Untuk file Samsung FRP nya sendiri ya Setelah di ekstrak Kita buka foldernya Nah disini ada beberapa item Kita akan membukanya ya Bagian sini Yaitu Samsung FRP tool versi 1.4 ya Kita klik dua kali Oke ini dia tampilan daripada Aplikasi Samsung FRP tool versi 1.4 ya Kemudian setelah itu Kita sambungkan handcom komputer ya Kemudian kita siapkan USB nya ya Untuk USB nya sendiri Tidak perlu ori Yang penting masih bagus Dan tersambung dengan normal ya Setelah kita siapkan aplikasi Kita fokus lagi ke handphone Kemudian kita sambungkan handphone nya ya Ke PC Sampai terbaca driver nya ya Oke disini driver nya sedang membaca ya Sedang menginstal Kita tunggu sebentar Kita tunggu sampai driver Samsung nya itu Terbaca semua dulu ya Oke disini sudah terbaca semua ya Server nya yaitu Samsung Mobile USB Maupun Samsung Galaxy A335G nya juga sudah terbaca Samsung Mobile USB modem nya juga sudah terbaca ya Kemudian kita pilih salah satu Daripada fitur yang disini ya Nah kita disini akan menggunakan yaitu Install Alliance ya Jadi kita klik install Alliance Kemudian kita klik bypass FRPMTP ya Kita klik Ya disini sudah terbaca Kita tinggal tunggu dulu ya Sampai prosesnya berjalan Kalau muncul di handphone nya seperti ini Kita klik view Kalau sudah seperti ini Kita cabut saja ya Untuk USB nya Kita kembali lagi Fokus ke handphone nya Oke kalau sudah muncul Di bagian Welcome to the Galaxy Store Disini kita klik continue ya Disini kita boleh Ditentang juga boleh ya Get new and special office nya Kita klik continue Nah disini secara otomatis Kita langsung diarahkan kepada Alliance seal ya Karena tadi kan kita menggunakan Yang waktu di aplikasi FRP Samsung nya Juga yang kita klikkan Alliance Kemudian kita install ya Nah disaat kita klik install Disini ada verifikasi Kita disuruh untuk memasukkan Akun Samsung Jadi Kita sebelumnya Sediakan dulu akun Samsung Yang sudah aktif ya Biar tidak repot Sobat-sobat Oke kita masukkan dulu Akun Samsung ya Yang sudah aktif Oke kalau sudah masuk Kita klik Ejri ya Ya secara otomatis Di saat kita sudah masuk ke Samsung Akun disini downloadnya berjalan ya Kalau sudah selesai download dan installnya Kita langsung open aja Kemudian kita klik next Kemudian kita klik next lagi Kemudian next lagi Dan kita klik good in Nah kita disini Masukkan akun Alliance nya ya Jadi Sobat-sobat juga harus menyiapkan akun Okay kita masukkan akunnya ya Oke kalau sudah masuk ke sini Kita klik next ya Kemudian disini device admin nya Kita centang Kemudian kita aktifkan ya Kemudian kita klik next lagi Nah disini ada pilihan nox Juga kita aktifkan ya nox nya Kita geser Kemudian kita klik Ejri Oke disini nox lisensi validation complete ya Sudah sukses Kemudian kita klik next Kita klik finish Nah secara otomatis kita ditampilkan disini ya Ada fitur dari Alliance Seal X nya Kemudian kita klik bagian app manager ya Kita klik Kemudian di bagian kolom pencarian kita akan mencari aplikasi Android Android setup ya kita klik Kemudian kita klik post stop Kemudian kita klik post stop Disini udah Kemudian kita pilih white data Kita klik ok Kemudian kita balik lagi ya Kemudian kita balik lagi ya Kita akan cari lagi yang namanya Google Play Google Play Google Play Google Play service ya Kita klik Google Play service nya Kemudian kita klik action Kemudian kita post stop Sini udah stop ya Ada notifikasi Kemudian kita pilih white app data Kemudian kita klik ok Oke Satu lagi yang kita akan cari Yaitu Samsung Yaitu Samsung Samsung Setup widget Ya disini udah nongol Kita klik Samsung widget nya Kemudian kita action Kemudian kita pilih post stop Kemudian kita pilih white app data Oke kita klik ya Oke disini udah sukses Kemudian kita pindah ke aktivis ya Kita klik aktivis Kemudian kita ketuk-ketuk bagian sini ya Android Situp widget nya Kemudian kita klik-klik Nah disini kita klik open Oke secara otomatis Kita diarahkan ke Bagian sini Kita tinggal tunggu sebentar ya Hasilnya Oke Kalau tampil seperti ini Kita klik more aja ya Kita Oke Kalau sudah tampilannya Seperti ini Kita klik next Kemudian kita klik next lagi Nah disini Klik finish ya Oke sampai disini Kita lewati saja ya Kita let's Nah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ternyata berhasil ya Sobat-sobat Demikianlah Cara bypass Samsung A33 5G ya Akhirnya Akhirnya Dengan segenap perjuangan Kita berhasil Membuy face Pun Google Yang lupa Atau FRP ya Factory Reset Protection Disini Untuk model handphone nya sendiri Yaitu Samsung Galaxy A33 5G ya Udah 5G Untuk One UI version nya sendiri Yaitu 4.1 Dan di Android Yang versi ke-12 Berarti Untuk Samsung A33 5G Yang Android 11 Dan One UI nya itu 4.1 Itu tidak support Dengan cara Kita Menggunakan Fitur Tollback ya Untuk Android Keamanannya sendiri Yaitu Di fat level Juli 1 2002 Ya Oke Demikianlah Sobat-sobat Semua Tentang Bypass Samsung A33 5G Ya Tapi Sebelumnya Perlu diingat Di sini Kan tadi Kita memasukkan Akun Samsung Ya Sebaiknya Akun Samsung nya itu Kita log out dulu Oke Kita log out dulu Oke Kalau sudah di log out Berarti Kerjaan kita Selesai Terima kasih Atas doa Dan support nya Buat sobat-sobat Semua Salam 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 sukses Mudah-mudahan Saja Video ini Bermanfaat Dan berguna Buat kita Semua Ya Seperti kata Pepata Bahwasannya Berbagi Itu indah Mudah-mudahan Video ini Menjadi Salah satu Keindahan Dalam Berbagi Salam sejahtera Sehat selalu Dan mudah-mudahan Lancar aktivitas Dan rejepinya Panjang umur Dan selalu Barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax